Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Dewanya lagi jago, jadi mereka improve. Improve, improve. Apanya tuh, di bagian mana? Kalian kewalahan gitu di lag kedua. Hero-hero mereka lah, kayak macam alpanya jago. Solid lah line up mereka, yang game 2 tadi kita kalau. Solid dengan line up. Memang di yang pertama, lag pertama dan lag kedua, kalian melawan dengan line up yang berbeda? Iya. Ada awat, dan juga kita tahu perbedaannya ada hijume juga. Iya. Kalian kamu melawan yang berbeda, udah gak ada hijume. Gimana kamu ngeliat perbedaan ini? Mungkin lagi, apa ya? Kemisternya lebih dapet kali sama Keis. Mungkin sama Azura juga. Mungkin? Mungkin, gak tahu. Kamu udah ngelawan dua-duanya nih, ada hijume dan juga Keis. Iya. Seperti apa perbedaannya ada untuk Dewa? Ya, lebih jago lah. Lebih jago lah. Karena mereka bisa nyuri satu poin dari kita. Oke. Lebih solid dengan adanya Keis satu poin yang hilang itu. Berarti memang karena Dewa United improve. Improve, improve. Jago mereka. Jago. Jadi, bukan hanya Moreno, tapi juga Eman. Kamu menempatkan dua perbedaan yang berbeda dari Dewa United. Bagaimana kamu melihat perbedaan antara dua perbedaan yang berbeda dari Dewa United? Apa nih? Gue tahu. Ada Wat, ada Azura. Bagaimana kamu melihat Azura? Sama aja. Jangan lupa untuk kamu. Sama aja. Sama aja? Iya. Walaupun dia menurutkan satu poin dari kamu? Saya pikir tim mereka sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat di lag yang kedua daripada lag yang pertama. Dan itu juga dirasakan oleh Eman. Namun kalau dari kita lihat sendiri, lawan kalian Dewa United lagi ada di posisi yang benar-benar mengerikan sekali nih ya. Posisi ketujuh. Super Ken, ada mantanmu. Sorizo di Dewa United yang lagi kondisinya dakdikdukser nih. Iya. Iya. Gimana sih melihat performa Dewa United di lag yang kedua ini? Udah improve dari lag satu, terus, eh tapi Sorizo juga tambah jago juga. Tambah jago? Iya. Kamu mengharapkan gak ketemu Sorizo di playoff? Terserah sih, tapi kalau bisa ya ketemu. Soalnya tangan ketemu temen lama juga kan. Temen lama? Ada gak sih mungkin sesuatu yang kamu ingin sampaikan kepada Sorizo yang lagi berjuang nih di posisi ketujuh biar bisa ke zona aman? Buat Sorizo sama tim Dewa semoga bisa menang, nextnya. Ya. Singkat pada jelas ya, semoga bisa menang. Biar bisa ketemu nih, karena menarik banget pertarungan dengan Poveus. Ini lu kemode Poveus. Terus, bagaimana dengan Poveusmu? Biasa aja Budi, mati mulu tadi kan. Oh, berarti masih perlu di asa? Iya, kurang-kurang. Kurang-kurang. Buat lu kayak sendiri Poveusmu kurang nih? Kurang sih. Temen-temen lain melihat Poveusmu gimana? Yang lain kurang juga. Mereka yang kurang. Loh, jadi kalian kali ini berada di posisi satu loh setelah kemenangan ini, meranjak naik ke posisi satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mempertahankan posisi ini buat look sendiri, jadi tantangan gak sih? Iya lah, kita harus konsisten juga kan. Harus konsisten? Benar. Melihat EXP-EXP lain lain, dari sembilan tim ini, berarti selain look ya, delapan tim lain, mana nih yang paling menantang? Semuanya menantang lah pasti. Yang ditunggu di lag kedua? Siap. Gobs aja sih paling. Gobs? Geek. Dari Geek? Iya. Mengawan Geek kembali. Nanti emas, kenapa itu? Kenapa Gobs? Kan aku kalah sama dia kan, pada lag satu. Jadi ingin membalaskan? Iya. Kekalahan, dan ngomong-ngomong kekalahan, ada satu tim yang kalah di lag pertama hanya dengan kalian, menjadi next lawan kalian. Ada tim RRQ di hadapan kalian di minggu ini. Itu Moreno, Bude. Moreno, Moreno. Yanggi, Yanggi. Moreno mode, kata Mirko, Mirko butuh Moreno mode mukbang. Kemana Moreno mode mukbang? Kenyang, Bude. Kenyang. Kenyang. Jadi ini Moreno mode apa? Mode santai ya? Santai. Mode santai. Mode santai, Mirko. Iya, nanti bakal ditatar Mirko kamu, Moreno. Namun, next-nya akan ada RRQ. Tim yang hanya kalian kalahkan. Lag satu, cuma kalian doang yang bisa ngalahin RRQ. Bagaimana menghadapi tim RRQ nih? Ya, semoga lag dua juga kita bisa ngalahin juga lah. Lusa kan, kita lawan mereka. Ya, semoga kita bisa ngalahin lagi. Namun siapa sih di RRQ yang menurut tim Bigetron, menjadi mungkin yang paling diwaspadai atau yang benar-benar menonjol. K-Skyut dan NMM. Kalau dari aku. Iya. Apakah mereka membisikkan sesuatu kepada, mereka udah tahu kunci, tapi mereka tidak bisa tuh. Kur, gak bisa untuk memecahkan kalian. Ini pasti pengen dipercaya nih. Mereka mempercaya kita. Gimana cara mempertahankannya? Ya, gimana caranya? Hengki sih, Bude. Hengki. Ki punya jawaban ya pasti. Namanya juga Ki, ada kunci di Ki. Oke. Bagaimana cara mempertahankannya? Pertahankan. Kemenangan atas tim RRQ. Fokus. Apa? Fokus. Kalau kata lu, fokus. Kalau kata Ki? Fokus, konsisten, sama ya kita evaluasi banyak game kita lah. Jangan kejadian kayak game dua tadi. Kufra lompat mati. Kita hindarin hal-hal itu nanti. Buat di next game. Menghindari hal-hal itu. Ada yang mau disampaikan untuk hari minggu nanti? Semangat aja. Semangat aja. Untuk next lawanmu berarti ada idok yang menjadi tantangan untuk Ki. Kenapa? Apakah? Apa yang harus kita nantikan dari Ki dan juga idok? Apa ya? Tidak tahu mungkin semoga aja kita bisa kasih game yang seru dan menghibur para viewers. Baik. Dan itulah dia. Kemenangan yang telah didapatkan dua satu hari ini untuk hari minggu. Semuanya akan menantikan seperti apa? Pertemuan kedua di lag ini dari tim Bigatron selanjutnya. Hasil baik didapatkan. Mari beri tepuk tangan untuk Bigatron Alpha. Inilah dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!